Hai ini video 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 senti oke ya Assalamualaikum guys berjumpa lagi dengan Bang Fustori setelah melakukan reuni di Jakarta saya pulang ketiga dengan kendaraan teman dan dari selawih kebunia yuna kereta api guys yakni kereta api Joglo Semargeto jangan lupa subscribe Bang Fustori di YouTube ke Bumiayu kaya sepulang kemarin naik namanda gani pulangnya pakai Joglo Semargeto sama tiketnya ekonomi 50.000 kita cek coba ya lama perjalanan kita cek nanti 11 49 sampai 1306 sampai Bumiayu ya ini tempat kontro check-in dan saya pun langsung cek in ya karena sudah lebih dulu beli online guys stasiun Slawi kali ini tampak sepi ya guys peron masih kosong mungkin karena saya datang ke bagian kali ya dan ini jadwal perjalanan kereta api di daub 5 properto karena stasiun ketahui adalah bagian dari daub 5 properto kita saksikan ini lewat jalur tengah langsung ya guys keras kereta api berang ini entel berpengit ya ini gerbong kereta ekonomi ini segera meninggalkan stasiun selawi di video lain, bangku story telah menisahkan sejarah stasiun selawi dan terkaitannya dengan pabrik gula yang ada di selawi yakni pg kemarin dan pg dukupu ini yang eksis dari tahun 1942 hingga 1942 ketika Jepang masuk ke Indonesia kita memasuki jalur dari selawi menuju propugais dan stasiun yang aktif di jalur ini hanyalah selawi dan propugais karena wibadah pulang dan magasari yang dilihat stasiun ini sudah tidak berfungsi guys tentang dua stasiun itu pernah juga di sharing ya oleh bangku story guys ya guys kita akan memasuki stasiun propugais ini tampak flyover toningan dari percetangan jalur yang di Cirebon guys sebelum ada flyover di sini dulu sangat rawan kemacetan ya guys tentang stasiun propugais ya stasiun propugais sempat 5 tahun tidak menjadi stasiun yang menurunkan maupun menaikkan penuma guys ya karena mungkin saat itu sedih tapi sejak 2018 beberapa kereta api berhenti untuk menaikkan dan menunjukkan penumpang di stasiun propugais termasuk kereta api joglo semakerto ya guys berhenti di stasiun propugais penumpang yang kami hormati sesaat lagi kereta api joglo semakerto akan tiba di stasiun propugais bagi anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun propugais kami persilahkan untuk mempersiapkan diri periksa dan teliti kembali barang bawaan anda jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar untuk keselamatan anda tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia sampai jumpa pada perjalanan berikutnya terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia ya guys di depan kita adalah bekas gudang pusri ya guys dulu ada kereta api yang melangkut pupuk pusri dan propug menjadi salah satu gudang yang digunakan oleh etek pusri untuk distribusi pupuk ke wilayah Tegal dan sekitarnya guys jalurnya masih dipertahankan ya guys mungkin satu saat bisa dipakai lagi ya untuk distribusi barang baik pupuk maupun yang lain guys dan ini tampak di depan kita stasiun pupuk yang di jaman India Belanda juga berperan penting karena kapak rata api harus ganti lokomotif di stasiun ini sebelum menuju ke Purwokerto yang penuh dengan tanjakan dan tikungan bangunan stasiun masih tampak asli ya guys contohnya bangunan yang jadi musolak ini ya khas peninggalan Belanda guys ya ini berhenti cukup lama di Purwok cukup lama ya guys berhenti di Purwok sejauh sama keretaunya nih dan pupuk belupuk guys di sebelah sana utara ini hairy bed juga ya guys ini keringgalan Belanda nih masih tampak bangunan dipertahankan ya guys berhenti cukup lama rupanya karena harus disusul oleh tetapi taksaka ya dari Jakarta lewat Cirebon kemudian menuju Jogja guys dan ini rupanya yang menjadikan Jogros Makerto Selawi ke Bumiayu lebih lama daripada sebaliknya guys ya ini masuk stasiun ini gak pernah berhenti guys dan karena masih perbaikan ya jembatan Kali Gelagah dari Harus Andri nih untuk melewati jalur bilir antara Linggapura dan Bumiayu guys ya tadi saya tanya ke Pak Kondektor kenapa berhenti di Linggapura karena ternyata menunggu kereta api taksaka yang tadi menyusul di stasiun Pupuk untuk sampai ke stasiun Bumiayu dulu guys dan ternyata aturan kereta api tidak boleh dalam satu petak ada dua kereta api yang berjalan saling bersusulan di petak tersebut guys jadi salah satu baru sudah melewati stasiun di petak berikutnya dan ini rupanya yang menjadikan Joglos Makerto lebih lama juga ya guys berjalanan dari selawih ke Bumiayu dibanding sebaliknya ya ada dua sebuah pernyataan nih guys pertama disusul oleh taksaka dan kedua menunggu kereta api taksaka yang tadi menyusul melewati stasiun Bumiayu guys ya ini kereta api melewati jembatan sungai Kaliglegah sungai atau kali ya ya sama saja ya guys yang sedang dibangun kembali yang putus pada Januari 2021 ya guys dimana seluruh tiang diropokkan dan dibangun jembatan baru dan konon nanti hanya ada satu tiang di tengah guys kereta terasa sangat lambat karena ini tanjakan dan lingkungan sekaligus ya guys ya ini guys stasiun Bumiayu nih segera turun di Bumiayu dan tepat 13.05 ya lebih cepat satu menit gas sampai di Bumiayu dan seperti biasa Cuklus Merkerto berpapasan dengan kereta api bangun karta Jombang Pasar Senegas dan penumpang pun harus menunggu bangun karta lewat untuk menuju pintu ke luar Jangan lupa subscribe Paku Story Terima kasih